Denny Caknan akhirnya mulai berani memamerkan kemesraan dengan Bella Bonita setelah mereka berstatus sebagai pespasang suami istri. Momen malam pertama pun jadi omongan setelah Denny dan Bella Bonita menikah pada hari Jumat 7 Juli 2023. Menilik video singkat yang diunggah Denny Caknan, terlihat wajah Bella Bonita malu-malu saat mereka mulai aktivitas pagi bersama-sama sebagai suami istri untuk pertama kalinya. Hey, kenapa malu? Kenapa? Gimana toh yang? Kamu tuh mau aku video lho. Keluar dikit aja nongol cepet. Malu-malu, kata netizen suruh rekap video bojo. Lah orangnya aja pemalu, mana orangnya malah malu. Biasa aja, udah gitu aja, aku aja yang di video. Ujar Denny Sabtu 8 Juli. Bella Bonita sendiri malah terlihat berlari menjauh dari Denny. Ia kembali ke kasur sembari memperlihatkan sedikit wajahnya agar sang suami senang. Sebagai informasi, Denny Caknan merupakan angka panggung dari Denny Setiawan. Ia lahir di Ngawi pada 10 Desember 1994 dan beragama Islam. Namanya dikenal sebagai penyanyi yang digadang-gadang akan menjadi penerus almarhum Denny Kempat dengan lagu-lagu berbahasa Jawa. Ia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Surjung Ngawi dengan gelar Sarjana Ekonomi. Setelah lulus, ia menjadi pegawai harian lepas di Dinas Lingguan Hidup Ngawi. Karir sebagai penyanyi mulai ditangani Denny pada 2017. Sayang, usaha Denny Caknan mengulang. Sayangnya, usaha Denny Caknan menjadi penyanyi pop kurang berhasil. Di balik kesuksesannya, ia punya cerita hidup yang pahit. Kepada Dedy Corbusier, Denny Caknan mengaku perah terjerat ulang. Denny Caknan mengaku perah terjerat judi hingga utangnya mencapai 120 juta rupiah. Padahal masa itu, gajinya hanya 700 ribu rupiah per bulan. Meledaknya lagu Kartonyo Nomodot Janji membuat utangnya berhasil dilunasi. Sebab, SM Youtubenya karena meledak lagu-lagunya berhasil mencapai puluhan juta. Kehidupan asmaranya pun tak kalah disorot seiring dengan kepopulerannya. Denny Caknan diketahui sempat menjalin hubungan asmara. Denny Caknan diketahui sempat menjalin hubungan asmara dengan happy asmara. Sayang, di akhir tahun 2022 hubungan mereka memutuskan untuk berpisah. Terima kasih telah menonton!